Di masa pandemi, banyak penelitian menciptakan formula atau alat yang mampu menghambat penyebaran dan membunuh virus corona. Salah satunya yang sebenarnya dikembangkan adalah COVID Buster. Bagi umat muslim yang ingin mengkalibrasi ulang arah Qiblat, dapat melakukannya dengan peralatan dan cara yang cukup sederhana. Selama pandemi, lebih dari 1 juta pengangguran baru bermunculan. Kondisi ini justru dimanfaatkan pelaku kejahatan dengan menyebarkan lowongan kerja palsu. Apa kabar Anda? Saya Aziza Hanum. Selamat datang di CNN Indonesia Tech News, tempat berita terbaru seputar sains, seni, dan tetunya teknologi. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech News dengan informasi yang pertama. Di masa pandemi, banyak penelitian menciptakan formula ataupun alat yang mampu menghambat penyebaran dan juga membunuh virus corona. Salah satu yang sedang dikembangkan adalah alat bernama COVID Buster. Alat canggih ini diklaim mampu membunuh virus di udara menggunakan ion-ion negatif. Pada Februari 2020 atau sebelum ada kasus COVID-19 terkonfirmasi, terdapat 6 juta pengangguran di Indonesia. Angka tersebut terus meningkat dan selama pandemi, lebih dari 1 juta pengangguran pun baru bermunculan. Kondisi ini justru dimanfaatkan pelaku kejahatan dengan menyebar lowongan kerja palsu. Bahkan perusahaan fiktif mengharuskan para pelamar untuk membayar sejumlah uang. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News. Namun jangan lupa tayangan-tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman CNN Indonesia.com dan channel Youtube CNN Indonesia di playlist Teknologi dan Gadget. Saya Aziza Hanum pamitkan diri, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Dan mari bersama-sama kita putus rantai COVID-19. Sampai jumpa. Sampai Mei 2020, XA bukan satu-satunya korban. Tetapi kebanyakan mereka yang senasib dengannya enggan melaporkan kejahatan yang menimpa mereka. Biasanya, para korban ini beralasan kerugian yang mereka alami tidak terlalu besar. Ini juga yang membuat para pembuat lowongan palsu leluasa beraksi. Mustafa menyarankan agar pencari kerja lebih teliti memeriksa tawaran pekerjaan dan melapor kepada penegak hukum jika merasa jadi korban penipuan. Begitu Juliato, Wahyu Ramadon, Jakarta.